Intro Halo semuanya, selamat datang di podcast saya di kesempatan kali ini Dimana saya akan membahas soal bagaimana sih caranya menjadi pribadi yang lebih percaya diri Kapan saja dan dimana saja Saya membahas ini karena saya melihat di instagram ada banyak sekali teman-teman yang berkomentar Bagaimana caranya saya agar bisa lebih percaya diri Kasih saya tipsnya Saya bukanlah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar teman-teman Tetapi setidaknya ada beberapa hal yang kemudian saya pikirkan dan saya rangkum Ternyata itu sangat berpengaruh di dalam bagaimana saya meningkatkan kepercayaan diri di dalam hidup saya Nah tips ini saya implementasikan dan sekarang saya rangkum dan saya bagikan kepada anda semoga bermanfaat Bicara soal kepercayaan diri, saya rasa semua orang butuh yang namanya percaya diri Karena kalau gak percaya diri kita mau kerja apapun itu gak bisa maksimal Lah kita mau bekerja tapi kita masih ragu-ragu Tapi kita gak bisa memutuskan sesuatu Gimana pekerjaan kita itu bisa maju, bisa meningkat? Ya gak bisa Oleh karena itu dari sekarang kita mulai berusaha Bagaimana caranya membuat kepercayaan diri kita semakin meningkat Ada 5 tips teman-teman Yang pertama adalah rubahlah mindset anda Yang mana mungkin kadang-kadang kita kan suka membandingkan diri kita dengan orang lain Wah dia lebih baik daripada saya jadi saya malu Wah dia itu lebih pinter daripada saya jadi saya sungkan Nah pikiran-pikiran yang seperti ini teman-teman harus kita buang Harus kita rubah Rubahnya bagaimana kita harus mengatakan bahwa ah dia juga makan nasi Saya pun makan nasi Jadi kita sama-sama Toh Tuhan juga ngasih kelebihan ya sama aja Kalau dia punya kelebihan A ya dia mungkin gak bisa B gitu Dan saya pun kalau memang saya gak punya kelebihan A seperti dia Mungkin Tuhan ngasih saya kelebihan B, C atau D gitu Nah pemikiran seperti ini teman-teman harus kita masukkan ke dalam otak kita Kemudian kita jadikan sebagai patokan kita di dalam bergaul dengan orang lain Selalu mengatakan kalau mereka bisa saya pun bisa Oke jadi itu yang pertama Yang kedua adalah pilih lingkungan yang tepat Nah ini juga penting teman-teman Karena lingkungan bisa mempengaruhi diri anda Otak anda kebiasaan anda itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan Jadi saya katakan apalagi kepercayaan diri juga tentu dipengaruhi oleh lingkungan Lingkungan kita misalkan orang-orangnya pesimis gitu kan Gak mau belajar Orangnya itu suka putus asa Ya kita tidak jauh berbeda daripada mereka Kemudian kita coba bergabung dengan orang-orang yang optimis Setiap hari selalu bekerja keras Mikirnya itu tentang masa depan Kita juga saya rasa tidak jauh berbeda daripada mereka Nah apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari lingkungan masuk organisasi Karena di dalam organisasi ataupun komunitas itu banyak orang-orang yang positif Kita tinggal memilah saja Mana yang baiknya mana yang gak baiknya Kalau yang baik kita ambil yang buruk kita buang Oke jadi itu yang kedua Kemudian yang ketiga Asah kemampuan anda Nah ini teman-teman jadi sudah sering kali saya katakan Di dalam video-video saya sebelumnya bahwa Kalau kita ya dikasih kelebihan sama Tuhan Ya kita harus kembangkan Misal kita punya kelebihan ngomong atau berbicara Ya dikembangkan aja terus latihan Atau kita mungkin punya kelebihan di bidang olahraga Ya kita kembangkan saja Musik juga misalkan Ya kita kembangkan saja Lama-lama itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa Saya gak tahu mungkin nanti kita akan memenangkan sebuah pertandingan gitu kan Mendapatkan juara Itu tentu akan menarik perhatian orang lain Dan dia itu akan menyanjung diri kita Luar biasa banget kamu Ya kamu bisa seperti ini Kamu bisa menang dan lain sebagainya Karena ada sanjungan Kita dibangga-banggakan Maka kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya Ya itu yang ketiga Kemudian yang keempat Rubah penampilan anda menjadi lebih baik Nah teman-teman Jadi ini sebenarnya juga seringkali dilupakan oleh orang-orang yang ingin menjadi percaya diri Bagaimana anda ingin menjadi percaya diri Sedangkan anda itu hanya fokus kepada bicara Ya kan Lingkungan Tapi style anda Kemudian penampilan anda ini tidak anda perbaiki Anda mau bicara apapun sebaik mungkin Tapi kalau penampilan anda tidak mendukung Ya orang gak akan terpesona dengan anda Tidak akan menyanjung anda Tapi coba anda bayangkan Anda bicaranya udah bagus Anda sikapnya udah bagus Ditambah lagi dengan penampilan yang sangat luar biasa Sopan dan enak dilihat Maka orang itu akan menyanjung anda Dan kepercayaan diri anda pun akan jauh Jauh lebih meningkat daripada sebelumnya Namun ya Kadang yang suka menjadi persoalan adalah Aduh saya ini jelek Tampang saya ini jelek Wajah saya hitam Hei teman-teman Saya katakan itu gak jadi masalah Yang terpenting adalah Otak anda itu cerdas Dan tampilan anda itu baik Wajah gak terlalu tampan juga gak masalah Karena saya rasa gak semua orang itu Memuji orang lain karena ketampanan Tetapi kadang orang itu memuji seseorang Karena dia itu cerdas Karena dia itu mampu Karena dia itu berkualitas Bukan semata-mata hanya karena wajah yang ganteng saja Intinya walaupun wajah kita gak terlalu ganteng misalkan Tapi penampilannya udah baik Maka itu tentu luar biasa Apalagi kita ganteng Ditambah penampilannya menarik Itu pasti akan sangat luar biasa Jadi itu yang keempat Kemudian yang kelima Atau yang terakhir yaitu adalah Biasakan diri untuk tampil di hadapan banyak orang Oke ini ada kaitannya dengan public speaking Kita selalu menunjukkan diri kita di hadapan banyak orang Kita sering bicara Kita sering memimpin Misalkan di dalam sebuah organisasi Ataupun di hadapan teman-teman kita Kita intinya berusaha untuk menunjukkan diri kita Mungkin banyak orang yang mengeluh Waduh saya gak bisa nih tampil di depan orang Karena saya malu Karena saya grogi Sebenarnya untuk mengatasi hal itu Sederhana Anda coba saja satu kali Walaupun Anda gugup Kurang maksimal Tapi kalau Anda sudah mencoba dua kali Tiga kali Empat kali Dan seterusnya Anda akan terbiasa Maka berbicara di hadapan banyak orang Menjadi hal yang biasa Dan Anda mungkin akan kecanduan Berbicara di hadapan banyak orang Percaya kata saya Kalau sudah kecanduan Maka Anda akan menjadi percaya diri Oke teman-teman Jadi itu saja Lima tips sederhana ya Untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Semoga bermanfaat Beberapa tips yang saya sampaikan itu Tentunya sudah pernah saya implementasikan Di dalam kehidupan saya Dan saya sangat merasakan sekali manfaatnya Oke sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam Inspirasi